Kita dalam posisi juga mendorong bagaimana pembangunan, khususnya pembangunan kota perikanan di wilayah daerah-daerah kepulauan ini juga diinisiatif. AKP juga merupakan pengampu sekaligus juga mendorong untuk pembangunan grup buah-buah terbar. Nah kalau dilihat dari kemudian juga perencanaan strategis juga ini juga dikhawatirkan ada potensi kecemburuan. Nah ini yang juga harus disikapi Kemudian dari rapat tersebut juga perpandangan strategi lainnya ini juga Sebelum kita mulai videonya Mari kita tekan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa loncengnya Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat jalan siang Sudah siang ya Mohon maaf Bapak Ibu Terima kasih Pak Agung Pak moderator yang pada hari ini Sangat beribian Dalam menyampaikan dan memoderasi sesi pada hari ini Bapak Ibu yang terhormat Izinkan pertama-tama kami menyampaikan peronan maaf dari Pak Menteri Karena beliau pada saat ini melakukan kunjungan kerja Juga dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ke daerah-daerah Kepulauan Ketua dan juga ke NTT Pak Ibu yang terhormat Izinkan apa yang kami sampaikan Mungkin kesan Apa namanya Gambaran singkat Terkait dengan posisi pemerintah Terhadap daerah Kepulauan ini Pak Wakil Ketua DPD yang terhormat Baik yang hadir dalam secara luring maupun daring pada hari ini Bapak Ibu moderator Bapak Ibu narasumber Serta moderator yang sudah memberikan pencerahan terhadap undang-undang ini Izinkan kami menyampaikan perkembangan dan tantangan RUU Daerah Kepulauan ini Dari perspektif Kementerian Kepulauan Perikanan Namun sebagaimana saya tadi juga Apa namanya Narasumber sebelumnya menyampaikan Bahasanya ini juga Kita dalam posisi Untuk juga mendorong bagaimana Pembangunan Khususnya penggunaan Kepulauan Perikanan Di wilayah daerah-daerah Kepulauan ini Juga di inisiatif PKP juga Merupakan pengampu Sekaligus juga mendorong Untuk pembangunan Kepulauan Perikanan Kepulauan Terluar Pak Ibu Nah kalau dilihat dari ininya RUU Daerah Kepulauan ini adalah Inisiatif dari DPD Dan kami juga paling bersama Ini adalah untuk bagaimana mempercepat Pembangunan daerah Kepulauan Nah ini Sudah kami ikuti sejak tahun 2012 Di gedung DPRRI Nah ada 6 alasan Kenapa ini disusun Tadi justifikasinya Sudah disampaikan Saya kira Saya tidak mengulangi Tapi ini yang merupakan Catat-catat yang ada di RUU tersebut Diajukan sebagai dasar Dan justifikasi Kenapa undang-undang tersebut dimunculkan Dan mandatnya itu ada dua Untuk strategi percepatan Pembangunan daerah Kepulauan Kemudian yang juga Yang terkala penting adalah Penganggaran Pendaraan daerah Kepulauan Untuk mengejar keketinggalan Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi Pak Nono Supaya tidak terlupakan Nah ini supaya Diharapkan untuk bisa sejajar Dan saya sepakat dengan Dari teman-teman Dari Pak Dirjen HPI Bahwasannya Kita jangan sampai Ada impresi Yang salah dari Daerah RUU Daerah Kepulauan ini Pak Ibu yang terhormat Jadi secara ekonologis Dari 2013 Kami juga Memberikan masukan Karena terkaitan Dengan konstruksi hukumnya Sebenarnya Bapak Ibu Bukan dari esensi idenya Dari esensi idenya Kami sepakat Sama dengan Bapak Nas Juga kita mendorong Mengecilkan gap Yang terkait dengan Pembangunan ini Senjang pembangunan ini Harus Dikurangi Diminimalisir Nah kemudian juga Sudah ada Rapat penyiapan Dari penyelitasi masalah Dan ini dipimpin oleh Dijen Otonomi Daerah Waktu itu Pak Johir Mansa Yang diajari oleh KL termasuk kami Dan pakar hukum Internasional ini Juga membahas Dalam konteks Dual hukumnya Bagaimana Konstruksi hukumnya Dalam Apa namanya Hukum internasional Bagaimana Kemudian yang terbaru Di 2020 Juga sudah Dilakukan lagi Pembahasan ini Kami juga mengikuti Dan DPR RI Mengirimkan RUU Dara Kepulauan Kepada Presiden Untuk segera dijawab Paling lambat 20 hari Dan sekira ini Sudah Tanggap waktunya Sudah ada Kemudian secara umum Substansinya sama Dengan yang Diajukan sebelumnya Sehingga Baik yang dikirim oleh DPR sebelumnya Nah Perkembangannya Memang Kami ingin menyampaikan Walaupun ini Saya Terus terang Ini adalah Hasil dari Kesepakatan para Perwakilan Kementerian Lembaga Yang menyatakan Bahwa Ini Tidak bisa Dilanjutkan Dengan pertimbangan Berbagai hal Pertama Materi Ini dari Konstruksi hukumnya Pertama Materi Pengaturannya Tidak Substansial Karena semuanya Sudah diatur oleh Menurut sektor Misalnya untuk Terkait dengan Pembagian anggaran Pemerintahan daerah Pengolahan Bila pesil dan Pemulau kecil Dan pengolahan Pemulau kecil terluar Sudah diatur sebelumnya Jadi sudah ada Sebenarnya modalitas Yang bisa digunakan Untuk percepatan Daerah Kepelawan Nah ini yang dikhawatirkan Ada potensi Pertentangan Dan tumpang tindih Dengan sektor lain Serta Konflik pembagian wilayah Nah ini hasil rapat Yang kami coba Berit Bapak-Ibu Nah ini juga Terkait dengan Tadi Pak Deputi Dari Bapak Bener Cuma menyampaikan Adanya UU CK Juga ini Karena terkait dengan Perizinan Bagaimana Mendorong Mendorong Indonesia Nah ini juga Nanti ada potensi Untuk bertentangan Dengan UU CK Nah kemudian juga Kalau pandangan kami Tentunya sesuai dengan Yang sudah kami Sampaikan juga Kedirjen Bina Bangda Terkait ini Dan ini tadi Yang mungkin Pak Damos juga menyampaikan Masalah ini juga Terkait dengan Unclosed Yang kita harus Karena label Untuk kepulauan Seharusnya Dan sebaiknya Dan memang Secara hukumnya Dilekatkan Kepada negara Nah kemudian Jika ini juga Ada lokasi Ini dalam Program Kemudian presentasinya Juga salah menyulitkan Dalam fiskal Jadi Kalau presentase Yang memungkinkan Saya ini adalah Dari pendidikan 10% Nah ini mungkin Bisa cuma Kalau nanti Di presentase Itu juga akan Secara fiskal Juga mungkin Dari teman-teman Kemudian keuangan Nanti akan Menanggap Pak Bu Kemudian juga Perencanaan strategis Ini juga Dikhawatirkan Ada Potensi Kecemburuan Nah ini yang Yang juga harus Disikapi Kemudian Dari rapat tersebut Juga perpandangan Strategi lain ini Juga Tidak harus Membentuk Menanggap sendiri Tapi mungkin Bisa dengan Pola-pola Modalitas Yang sudah ada Seperti DAK Afirmasi Kemudian DAK Tuan-tuan Dan juga Yang mengakomodir Tadi Daerah-derah Kepulauan Sampaikan oleh Dari Deput Deputi Rudi Nah kemudian Dari Kemudian Rujukan KKP Tentunya kami Sudah berkirim Ke Rijen Bina Pembangunan Daerah Karena ini Terkait juga Dengan Masalah Karena undang-undang Kita juga Nanti akan Dilihat Secara Internasional Nah kami Juga akan Memperlu Memperhatikan Hal ini Karena kita Adalah negara Kepulauan Archipelagic State Ini juga Konsepsi ini Harusnya Tetap Dipegang Dan menjadikan Rujukan Dasar Nantinya Dalam Konstruksi Hukum Pembentukan Undang-undang Nah ini Juga kita harapkan Dari sangat sampai Nanti Ber Apa namanya Bertabarkan Dengan Angkos 1982 Kemudian Juga kami Mencermati Adopsi Metode Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Dalam Penentuan Dari Kepulauan Itu Rezimnya Kurang Pas Untuk Ungklus 1982 Karena Berlaku Untuk Penetapan Batas Laut Sebenarnya Dan Itu Tidak Bisa Diadopsi Begitu Saja Untuk Penetapan Batas Wilayah Laut Provinsi Memang Kita Menetapkan Batas Administrasi Sehingga Ini Dalam Pengaturan Kepulauan Pembagian Ini Nanti Juga Perlu Di Tentang Perlautan Dan Juga Tentang Perairan Indonesia Sebagaimana Konsepsinya Sudah Diatur Bagaimana Masalah Perairan Kepulauan Nah Ini Yang Dimaksud Ini Adalah Bagi Negara Sekali Konsepsinya Itu Adalah Level Yang Dilekatkan Kepada Suatu Negara Yang Merupakan Satu Kesatuan Nah Ini Kriteria Tentapan Kepulauan Ini Dari Hasil Rapat Memelihat Bahwasannya Semua Provinsi Mempunyai Dan Dalam Penentuan Daerah Kepulauan Tentunya Jumlah Kabupaten Kota Yang Berada Dalam Kepulau Tidak Mau Kili Kondisi Sebenarnya Karena Bisa Saja Ini Sedikit Berbeda Kemudian Sesuai Dengan Undang 23 Tahun 2014 Dulu Kita Dengan Undang 22 Tahun 1999 Dimana Adanya Pendelegasian Kewenangan Pengolahan Laut Itu 12 mil Untuk Provinsi Dan Sepertiganya Kabupaten Kota Nah Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Sesuai Dengan Undang 23 Tahun 2014 Nah Ini Karena RUU Mengatur Untuk Wilayah Pengolahan di Laut Yang Menurut Kami Juga Sesuai Dengan Nasir Rapat Kita Lihat Disini Partisipasi Hak Kewajib Pemasyarakat Pelu-pelu Kecil Terluar Yang Kami Dalam Undang 27 Kategorikan Seperti KSNT Kawasan Tegi Tentu Kemudian Juga Ada Upaya Pengakuan Perlindungan Nelayan Pembeli Gaya Pembeli Ikan Dan Tambah Garam Ini Sebenarnya Sudah Diatur Di Perbagai Peraturan Perundangan Yang Kita Bisa Lihat Bersama Pertama Dihudang 27 Tahun 2007 Tentang Pengolam Lepas Pembelah Kecil Yang Sudah Dibah Menjadi Undang 1 Tahun 2014 Peserta Turunannya Termasuk PP 62 Tahun 2010 Tentang Kemanfaatan Pembelah Kecil Terdua Kemudian Juga Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Dan Undang 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Pemberdayaan Ikan Dan Petambah Garam Nah Ini Juga Secara Lebih Keseluruhan Materinya Dari Hasil Rapat Yang Terakhir Yang Kita Lekukan Itu Adanya Pengaturan Pengulangan Dan Tumpang Tini Dengan Pengaturan Perundang Lainnya Tapi Ini Sekali Lagi Ide Untuk Kita Mempercepat Daerah Kepulauan Kita Sepakat Nah Ini Konstruksi Hukumnya Memang Harus Jangan Dibenturkan Dengan Peraturan Yang Sudah Ada Atau Kalaupun Tumpang Tindihnya Itu Harus Diperlukan Pengaturan Atau Bagaimana Memformulasikan Lebih Baik Dalam Konstruksi Hukum Ini Sekali Lagi Kami Ingin Menyampaikan Posisi KKP Pertama KKP Setelah Sedang Dan Akan Terus Melakukan Kegiatan Program Pendahikunan Persidiran Pelopo Kecil Termasuk Yang Di Daerah Yang Sebagaimana Bapak Ibu Berada Di Provinsi Daerah Kepulauan Kemudian KKP Sebagaimana Kementerian Lembaga Lain Dalam Rapat Pembahasan RU Tentang Daerah Kepulauan Itu Masih Sama Dan Tidak Berbeda Karena Ini Pembahasan Dari Sebelumnya Juga Difasilitasi Oleh KM Sesnek Yang Pada Tanggal 14 Apil 2020 Sehingga Kami Melihat Tidak Ada Perubahan Daftar Impet Resesi Masalah Nah Beberapa Sekali lagi Berapa Pengaturan Tadi Kami Mengulangi Apa Yang Disampaikan Di Rapat Sebelumnya Kami Masih Melihat Adanya Tidak Untuk Itu Kita Melihat Apa Namanya Konsepsi Kepulauan Ini Dan Angklos 1982 Saya Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Hasil Dari Pelahan Tim Kami Dan Kemudian Penentuan Daerah Kepulauan Kepulauan Berdasarkan Luas Lautan Tidak Dimungkinkan Karena Kepulauan 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 Tidak Memiliki Kemenangan Urusan Nilai Laut Lagi Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Nah Untuk Itu Kami Melihat Ada Beberapa Hal Yang Harus Dilakukan Setidaknya Dua Hal Pertama Dalam Untuk Ini Pemerintah Daerah Kepulauan Tidak Pemerintah Kepulauan Perlunya Konsistensi Dukungan Dan Kemen Pemerintah Dalam Penganggaran Termasuk Pembiayaan Dan Dalam Melaksanakan Percepatan Penggunaan Khusususnya Di Daerah Kepulauan Tadi Pak Rudy Juga Dah Sampaikan Berbagai Pola Yang Kita Coba Kerjakan Termasuk Dengan Daerah Dana Alokasi Khusus Dan Ini Juga Itu Bisa Modalitas Yang Mungkin Untuk Menggerakkan Atau Menyasar Kepada Semangat Yang Diusung Dalam Rencana Penganggaran Ini Kemudian Melihat Disini Regulasi Yang Sudah Ada Ini Sudah Bisa Juga Untuk Menjadi Solusi Untuk Percepatan Penganggaran Sekali Kami Berpandangan Seperti Ini Sebagai Sikap Yang Kami Dalam Satu Kesatuan Di Pemerintah Dalam Berbagai Rapat Itu Sudah Dibahas Tadi Pak Rudy Sampaikan Dan Inilah Potret Yang Ingin Kami Sampaikan Demikian Pak Agung Kami Sudahi Wassalamualaikum Terima kasih Pak Hender Yusansiri Bapak Ibu Sekalian Dibikin